Halo semua, Assalamualaikum Video kali ini saya membuat puding Puding Meizena diisi dengan cake Yuk simak videonya sampai selesai Nggak lama sih Lanjut saja ke bahan-bahannya ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Disini ada bahan Tepung Meizena ya Ada susu Dan juga ini gula disini Oke Tapi disini akan saya Pakai topping dengan cake Ini cake apple ya Nanti mau ditata disini Nah seperti ini Sudah semuanya ditata di gelas Sekarang bikin mahlabiahnya atau halaknya Oke lanjut Akan saya masukkan Tepung Meizena Mau bikin 4 sendok saja ya Nah 4 sendok tepung Meizena Lanjut disini Mau tambahkan 4 gelas susu 1 2 3 4 4 gelas tuh Kemudian akan saya tambahkan gula Untuk gula secukupnya saja ya Sesuai dengan selera manis Kemudian akan saya aduk Sampai tercampur dulu sebelum menyalakan api Sampai tercampur Sekarang akan saya Masak Sampai mengental sambil diaduk-aduk Usahlah Gak apa-apa Kasih juga Air mawar Nah ini udah agak Ngental-ngental sedikit Jadi harus begini terus Sampai mendidih Betul-betul Jadi supaya tidak Ngerak bawahnya Pelan-pelan saja Nah ini udah cukup ya Sekarang akan saya angkat Matikan apinya Biarkan dulu sebentar Biar pudingnya Biar pudingnya nyerap di kek Biar pudingnya nyerap di kek Biar pahiron Biar di kek Biar pahoundan saja Biar pahindu Biar Asi-biar per ayam Sampai penyapung Biar pidinkan Biar pahindu Biar pahindu nah sudah semua saya tuangkan lagi tambah atasnya ok semuanya selesai akan taburi dengan kacang yang sudah ditumbuk selamat menikmati terima kasih terima kasih yang sudah menonton kurang lebihnya mohon maaf ini sekedar sharing apa ya rutinitas keseharian di rumah majikan ya sampai disini video kali ini sampai jumpa di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa coba ambil satu dicicipin dulu biar tahu bagaimana rasanya bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim selamat menikmati selamat menikmati